Hai Smart Mom, kembali lagi di channel Solusi Ibu Attack. Nah, kali ini kita bertiga akan mengajak Smart Mom untuk stretching. Siap? Udah gak sabar kan? Yuk berkeringat! Yuk! Nah Smart Mom, kita mulai yuk stretchingnya. Pertama kakinya dibuka selebar bahu, tangannya bawa di samping badan. Sekarang kita roll, pahunya ke arah depan. Putar pahunya ke arah depan, kita lakukan beberapa saat. Relax aja Smart Mom. Oke, tahan sedikit lagi. Ya, dari sini sekarang putar ke arah sebaliknya. And then move back. Yeah! Relax. Ya! Sedikit lagi. Oke, kembali ke tengah. Ya, dari sini bawa tangan kiri Smart Mom ke samping. Tahan dengan tangan kanan, tegakkan tubuhnya lurus ke samping. Dari sini bawa cikus kirinya ke arah langit-langit. Tekan dengan tangan kanan. Pastikan sikutnya menghadap ke arah atas. Oke, cukup. Sekarang lakukan tangan sebaliknya. Bawa tangan kanannya ke samping. Tegakkan tubuhnya. Sekarang bawa sikut kanannya menghadap ke arah langit-langit. Tahan beberapa saat. Oke, cukup. Ya, dari sini sekarang satukan jari jemari Smart Mom. Angkat dua tangannya ke atas. Padangan mata lihat ke depan. Arik terus lurus ke atas. Oke, dari sini bawa dua tangannya ke sisi kanan. Rasakan stretching di tubuh bagian kirinya. Oke, kembali ke tengah. Sekarang bawa ke arah sebaliknya. Oke, kita tarik ke sisi kiri. Rasakan stretching di tubuh bagian kanannya. Dan kembali ke tengah. Relish your hands. Dari sini puter bahunya ke belakang. Sekarang Smart Mom, satukan jari jemari tangannya. Jauhin dari arah bokong. Puter bahunya ke belakang. Jauhin bangannya dari bokong. Kalau bisa, lapak tangannya menyatu. Jadi nggak kebuka seperti ini. Biar stretch-nya lebih dapat lagi. Tutup. Menghadap ke depan. Lihat ke depan dulu. Tangannya jauhin dari bokong. Inhale. And then slowly exhale. Kakinya tetap lurus. Perlahan-lahan jatuhkan badannya ke bawah. Tangannya tarik lagi jauh. Tahan beberapa saat. Sambil terus bernafas. Oke, cukup. Perlahan-lahan bawa tubuhnya bangun ke atas. Lepaskan kedua tangannya. Sekarang tangannya taruh di pinggang. Pandangan mata lihat ke depan. Dari sini. Dorong bokongnya ke arah depan. Hipsnya tetap menghadap ke depan. Sedikit melihat ke belakang. Ya, gimana rasanya? Oke. Sekarang bawa badannya ke bawah. Oke. Turun ke bawah berlahan-lahan. Lurus. Usahakan kakinya tetap lurus. Lepaskan kedua tangannya. Sekarang tangannya taruh di atas matras. Pandangan mata lihat ke depan. Dari sini. Angkat tangan kirinya ke atas. Buka bahu kirinya. Pandangan mata lihat ke arah langit-langit. Cukup. Kembali ke tengah. Kita lakukan tangan sebaliknya. Cukup. Kembali lagi ke tengah. Oke. Dari sini lihat ke depan lagi. Sekarang kita putar. Jari jemari kaki kanannya menghadap ke arah luar. Putar juga kaki kirinya. Letakkan lutut kirinya di atas matras. Ya. Dorong pinggulnya ke depan. Ya. Kaki kanannya tekuk. Pada saat menekuk pastikan lututnya sejajar dengan engkel. Jadi jangan seperti ini ya. Majuin lagi kakinya. Majuin lagi kakinya. Dorong ke depan. Rasain stretch di pinggul bagian kanannya. Dorong ke depan. Dorong ke depan. Angkat dua tangannya ke atas. Ya. Perutnya. Engage your core. Bawa masuk ke dalam. Lihat ke depan. Dorong lagi ke depan. Pastikan lutut dan engkelnya sejajar. Inhale. Ambil nafas panjang. Kemudian bawa dua tangannya di bawah. Pandangan mata lihat ke depan lagi. Dari sini kita coba yuk. Perlahan-lahan lurusin kaki kanannya. Dorong pinggul kanannya ke belakang. Angkat dari jemari kaki kanannya. Ini kalau rasanya berat sekali. Lakukan aja semampunya. Lurus. Lihat ke depan. Pastikan badannya jangan rounding seperti ini. Dorong panjangkan tulang punggungnya. Lihat ke depan. Pelan-pelan kita coba tekuk sikutnya. Kemudian mendekatkan dada kanan ke arah paha. Tekuk sikutnya. Exhale. Terlahan-lahan jatuhkan badannya ke bawah. Usahakan tubuhnya tidak rounding. Oke cukup. Kembali lagi lihat ke depan. Tekuk kaki kanannya. Tekan telapak tangannya di atas matras. Angkat lutut kirinya. Kita tukar sisi sebaliknya ya. Mundurkan kaki kanannya ke belakang. Sekarang bawa kaki kirinya ke depan. Letakkan lutut kanannya di atas matras. Dari sini inhale up. Angkat lagi dua tangannya ke atas. Dorong pinggul kirinya ke depan. Ya tahan di sini beberapa saat. Dorongnya maksimal ya smart moms. Pastikan lagi lututnya sejajar dengan ankle. Inhale. Kemudian letakkan tangannya di bawah. Panjangin lagi tulang punggung belakangnya. Dorong pinggul kirinya ke belakang. Angkat dari jemari kaki kirinya. Inhale. Lihat ke depan. When you exhale. Tekuk sikutnya. And then go down. Jatuhkan badannya berlahan-lahan ke bawah. Usahakan kakinya tetap lurus. Tubuhnya tetap tegak. Oke. Inhale up. Lihat ke depan. Kembali lagi tekuk lutut kirinya. Press tangannya di atas matras. Angkat lutut kanannya off the mat. Dari sini langkahkan kaki kanannya sejajar dengan kaki kiri. Press kedua tangannya di atas matras. Kalau terlalu susah boleh ditekuk sedikit ya. Inhale. Lihat ke depan. Sekarang letakkan kedua tangannya di atas lutut. And then exhale. Tekuk sikutnya ke samping. And then go down. Jatuhkan badannya berlahan-lahan. Oke. Lihat ke depan lagi. Angkat dua tangannya ke atas. Ambil nafas panjang. And then exhale. Satukan tangannya di depan dadah. Release your head. Smart Mom. Manfaat dari stretching ini banyak sekali loh. Salah satunya adalah untuk meregangkan otot-otot yang kaku. Smart Mom bisa melakukan stretching ini di mana saja dan kapan saja. Baik sewaktu bangun tidur, disela-sela bekerja, maupun sebelum tidur. Nah jadi Smart Mom, jangan takut buat berkeringat karena ada attack anti-bau. Jangan lupa untuk subscribe channel Solusi Butek ya. Untuk mengetahui banyak tips-tips lainnya. Akhirnya kita bertiga pamit. Sampai berjumpa. Bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!